Wanita yang menjadi korban pemukulan Oknum Perwira Polisi Polda Bangka Belitung karena mencuri, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Jumat Tetang. Dalam perkara tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang memutuskan, terdakwa terbukti bersalam melakukan pencurian, dan memutus terdakwa dengan satu bulan hukuman dengan masa percobaan tiga bulan. Wanita yang menjadi korban pemukulan Oknum Perwira Polisi Polda Bangka Belitung terus menutupi wajah lebamnya, tiga memasuki ruang sidang. Empat orang saksi turut dihadirkan di dalam sidang, salah satunya wanita yang ikut bersama terdakwa saat kejadian pemukulan terjadi. Terdakwa mengakui perbuatannya mencuri dua kotak susu bayi dengan cara menyembunyikan dalam selendang milik terdakwa. Terdakwa yang waktu itu baru saja tiba di Pangkal Pinang, rencananya akan menjual kembali susu tersebut untuk keperluan biaya hidup. Dalam perkara ini, terdakwa diputus bersalah dan dihukum satu bulan penjara dengan masa percobaan selama tiga bulan. Pengadilan memutuskan dengan percobaan satu bulan, dengan masa percobaan dua bulan. Dengan pertimbangan, dia belum menikmati hasil itu. Dalam perkara ini, dia sudah dianiaya. Jadi, saya cukup lah. Ya, satu bulan, setiap bulan, tiga bulan, itu sudah tepat lah. Berapa kali dipukul? Hah? Di bagian mana, Bu? Di bagian ini, Pak.